Hello students, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang introducing others atau memperkenalkan orang lain. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang introducing oneself ya. Ya minggu lalu kita sudah belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa inggris, selanjutnya kita akan belajar cara memperkenalkan orang lain. Berikut adalah gambit atau ekspresi umum yang sering digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Yang pertama, I would like to introduce you to. Yang kedua, let me introduce you to. Yang ketiga, I would like you to meet. Yang keempat, I want to introduce you to. Nah keempat itu nanti titik-titiknya ditambahkan dengan nama orang yang ingin dikenalkan. Keempatnya, mempunyai arti, izinkan aku untuk memperkenalkan titik-titik kepadamu. Yang kelima itu ada, Hai Erna, this is Sonny. Sonny, this is Erna. Nah ini adalah contoh bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Hai Erna, halo Erna, this is Sonny. Ini adalah Sonny. Sonny, this is Erna. Sonny, ini adalah Erna. Contoh atau contoh lain cara memperkenalkan orang lain. Ada tiga orang, Wati, Tony, dan Dania. Wati, Hai Tony, I would like to introduce you to my sister. Halo Tony, aku ingin memperkenalkanmu dengan saudariku. This is Dania. Ini adalah Dania. Tony menjawab, Hai Dania, how do you do? Halo Dania, apa kabar? Dania, hello Tony, hello Tony, how do you do? Apa kabar? Nah catatan ya, untuk how do you do, apa kabar artinya, yang tapi digunakan hanya untuk saat pertama kali bertemu dengan orang yang belum pernah bertemu sebelumnya. Setelah itu selanjutnya menggunakan how are you untuk menanyakan kabar. Berikut adalah ungkapan yang biasa digunakan untuk menanyakan nama kepada orang lain yang belum kita ketahui namanya beserta cara mengeja namanya. What is your name? My name is Faiyad Sidki Faisal. What is your nickname? Sidki. How do you spell your name? S-H-I-D-Q-I. Sidki. Agar kita dapat mengeja nama, kita harus hafal abjad dalam bahasa Inggris. Ini dia abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Nah, itu adalah abjad dalam bahasa Inggris. Sekarang contoh mengeja. Saya akan spell mengeja nama saya ya. Nenny. N-I-N-I. Nenny. Nah, kita sekarang belajar tentang pronoun atau kata ganti. Kenapa kita belajar ini? Coba anak-anak lihat dialog itu ya. Hai, Tony. I would like to introduce you to my sister. Aku ingin memperkenalkanmu dengan saudariku. Her name is Dania. Her name is Dania. Coba lihat itu ada her. Namanya adalah Dania. Her name namanya. Nah, itu adalah yang disebut dengan pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang, hewan, atau benda. Pronoun memiliki empat jenis yaitu subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun. Pertama, subjective pronoun. Subjective pronoun adalah kata ganti yang berporan sebagai subject. Subyek. Macam-macam subjective pronoun adalah she, he, it, they, we, I, you. She, dia, she, 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 she Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris Kita lihat contoh A I have three dogs Saya mempunyai tiga anjing Subject-nya adalah I Selanjutnya dari B sampai G yang digarisbawahi You, he, she, we, they, it adalah merupakan subjective pronoun Dua, objective pronoun Objective pronoun adalah kata ganti yang berparan sebagai objek Macam-macam objective pronoun adalah Me, you, him, her, us, them, it Me, ku, you, kamu, him Kepunyaan dia lagi-lagi, her Kepunyaan dia perempuan, us, kepunyaan mereka Them, us, kepunyaan kami Them, kepunyaan mereka Dan it, kepunyaan benda atau hewan Ini adalah contoh kalimat menggunakan objective pronoun Kita ketahui objective pronoun adalah kata ganti yang berparan sebagai objek Dalam bahasa Indonesia kita bisa lihat contoh Saya mengantarkan kakak saya ke sekolah Sekolahnya di SMP Negeri Dua Tempel Sekolahnya Nya Nya di Sini adalah sebagai objective pronoun Contoh I know Caroline Aku tahu Caroline She introduced me to you via email Dia memperkenalkanku kepadamu via email Me di Sini adalah artinya ku Yang merupakan objective pronoun Yang merujuk kepada kepemilikan Possessive adjective ditempatkan sebelum noun atau kata benda dalam kalimat Possessive adjective contohnya ada tujuh itu My, your, her, his, our, their, its Ditempatkan sebelum noun Maka setelah my sampai its ditambah dengan noun Contohnya misalnya bukuku ya Jadi itu kan kepemilikan ya Misalnya bukuku Buku itu apa? Ku itu apa? My Jadi bukuku adalah my book Bukumu bagaimana? Bukumu your book Bukunya dia perempuan her book Bukunya dia laki-laki his book Dan seterusnya Kita lihat contoh A I have a pen poll Saya mempunyai seorang sahabat pena Pen poll itu sahabat pena ya Yang suka berkirim surat Teman yang suka berkirim surat Terus My pen poll is very kind My pen poll is very kind My pen poll ini adalah Possessive adjective Jadi my itu kan kepunyaanku ya Apa yang dipunyai sama aku ini Pen poll Pen poll itu tadi adalah sahabat pena Jadi my pen poll adalah Sahabat pena ku My pen poll is very kind Sahabat pena ku sangat baik Nah begitu Contoh yang lain ya B sampai G Anak-anak bisa lihat Dan bisa dicari Arti-artinya ya Jadi itu yang digarisbawahi itu adalah Merupakan possessive adjective Atau kata ganti yang merujuk pada kepemilikan Yang terakhir adalah Possessive pronoun Possessive pronoun adalah kata ganti kepunyaan Yang digunakan untuk merujuk Atau menggantikan kata kepemilikan suatu benda Penggunaan possessive pronoun Berbeda dengan possessive adjective Kalau possessive adjective harus menyertakan kata benda Setelah possessive adjective Setelah kata ganti kita menambah kata benda Sedangkan possessive pronoun tidak Jadi kalau yang tadi possessive adjective Kita harus menambahkan kata benda setelahnya ya Misalnya my book Ada kata bendanya book setelah my Tapi kalau ini tidak Tapi kita lihat Apa saja sih possessive pronoun itu Untuknya bagaimana Possessive pronoun Ada mine, yours, his, her, our, their Contoh yang A This is my book This is my book Ini adalah bukuku This book is mine This book is mine Yang tadi This book is mine Tidak diikuti kata benda book Kalau this is my book My book Possessive Tambah noun Itu yang possessive adjective Tapi ini adalah possessive pronoun Jadi kita lihat yang Tidak diikuti kata benda bukuku Ini adalah anjing-anjingmu Ini adalah anjing-anjingmu Kemudian His school is far from here Sekolahnya jauh dari sini His is far His Kepunyaan dia Apa yang kepunyaan dia? Tadi Sekolahnya ya Jadi He is His is far Sekolahnya Sekolahnya Jauh Begitu Selanjutnya Ada her Theirs Dan our Ya Yang ours Yang pakai S itu ya Saya ulangi lagi Coba lihat yang dikasih kota itu Mine itu adalah milikku Yours adalah milikmu His adalah milik dia Lagi-lagi Hers Adalah milik dia Perempuan Ours Adalah milik mereka Dan theirs Adalah Ours Adalah milik kami Dan theirs adalah milik mereka Ini adalah tabel Yang berisi Bermacam-macam Pronoun Atau kata ganti Dari subjective Objective Possessive Objective Dan possessive Pronoun Subjective Tadi adalah Yang berfungsi sebagai Subject Objective Adalah yang berfungsi Sebagai Object Possessive Adjective Adalah yang berfungsi Sebagai Kata kepemilikan Suatu benda Kemudian Possessive Pronoun Adalah Kata kepunyaan Suatu benda Tetapi Tidak diikuti oleh Kata benda Jadi Dari I menjadi Me My Mine You 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 Yours He Him His His She Her Her Hers We Us Our Hours Lay Them Their Theirs Eat It 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 Silahkan Ditulis di Bukunya Dan Di Hafalkan Kemudian Selanjutnya Ada Contoh Dialog Introducing Others Anak-anak Bisa simak Dengan Baik-baik Kalau Di Contoh Dialog Ini Yang Memperkenalkan Orang Lain Yang Mana Yang Rio First of all Pertama-tama I would like to Introduce you to My cousin Saya Saya ingin Memperkenalkan Dengan Sepupu Lagi-lagiku Karisma Contoh Ungkapan Memperkenalkan Orang Lain Contoh Contoh Introducing Family Kalau Yang Tadi Adalah Dialog Kemudian Yang Ini Adalah Text Introducing Family Bukan Percakapan Tetapi Text Contohnya My Beloved Family Kemudian Di bawahnya Itu Adalah Banyak Ungkapan Yang Memperkenalkan Orang Lain Kemudian Banyak Juga Pronoun Atau Kata Ganti Yang Digunakan Agar Textnya Itu Tidak Terlalu Panjang Misalnya My Father Is Pilot Pilot My Father Adalah Seorang Pilot He Always He Itu Adalah Kata Ganti Dari My Father Kenapa Kita Ganti He Karena Misalnya My Father Is A Pilot My Father Always Selalu Memakai My Father Maka Textnya Terlalu Panjang Dan Tidak Efektif Maka Kita Menggunakan Kata Ganti Atau Pronoun Sembilan Tidak S Commentや TN Maka 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 Te KNOWI NAMES